Tapi, kalau misalnya tadi bilang coach Justin kan gue mendapatkan duit dari bola ya? Ketika ada brand yang built-in nih, kayak ada nggak misalnya di brief nih, tapi nggak sesuai sama lo gitu kan? Eh lo jangan ngomong gini, coachnya gitu. Tergantung, kalau untuk gue make sense, gue bisa terima. Kalau untuk gue nggak make sense, gue nggak terima. Oke, kalau masuk akal di lo nya berarti? Oke dong kayak gitu? Brand? Nggak ada. Brand biasanya nurut gue. Gue jadi awal tuh emang main bola gue. Cuma disuruh sama pelatih. Jadi monster sih halan-halan punya. Gue mau itu penyerang modern yang tinggi-tinggi kan? Selatan ya? Dia kan di Liga 2 sekarang, pengennya ngelamarnya waktu itu buka lamaran, saya mau jadi striker yang hat-trick ya? Ini gimana caranya? Masa request aja? Masa udah jaminan mutu sih? Posisi apa maunya? Striker yang hat-trick? Ini, Sat. Di ruang meeting, Sat. Apa tuh? Batuknya sama itu. Iya, nggak dapet. Dapetnya pantel aja dia. Coach Justin. Tau nggak lu gape? Udah pernah setribun gue. Dimana? Momen apa? Momen apa? Ntar aja. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Di 2000 tujuan, Coach. Nonton apa? Ya Liga lah. Gua pernah nonton Liga. Menfush! Gak tulung jadi electric PLN. Itu mah futsal. Iya futsal maksud gue. Oh futsal iya. Bener ga? Iya. Futsal apa? Futsal, Liga. Liga futsal. Apa lawan apa? Harus gue sebutin nih. Iya. Electric PLN. sama swap. Oh, kayaknya bisa. Achievement. Yakin lo? Kita mau mulai masuk ke topik kita. Sebutkan salah satu pemain top pada saat itu. Futsal? Iya. Dua lah, dua. Sekarang kita awap nih ko. Gak tau gue lupa. Gak tau. Andi. Gak, salah. Sokrates Matulesi. Iya. Bener. Oke. Apa lagi? Gue elani. Lajan Ibi. Lajan Ibi. Lajan Ibi. Lajan Ibi. Mampus. Peringkat berapakah yang dibawa Coach Justin di AFF? Aduh. Tapi yang beredar di wikipedia itu ranking 3. Padahal 2008 itu ranking 2. Oh. Hampus. Salah referensi kan? Bener, bener. Tapi yang bener ada tingkatnya 2019. Oh bener. Bener. Sokrates pake ginian, pake headband. Ya kan? Selalu. Selalu kan ya kan? Dia elektrik dulu ya Coachnya. Apa pelindo dia? Sokrates pelindu. Pelindu ya? Kayaknya ga sempet di elektrik. Kayaknya ga sempet. Hampir 2. Lebih tepatnya pelindo 2. Dia hampir sih ya. Tapi satu club futsal ya gue sebut ya. Cosmo. Gila? Gila? Gila ga? Gila ga? Dia ga tau nih Coach. Dia ga tau. Cosmo itu gue yang bentuk. Dari awal. Sampai detiknya ada. Oh. Gimana bentuknya gimana? Jadi gue. Jadi mereka itu punya tempat futsal. Mereka butuh manager. Gue direkrut lah. Jadi manager. Gue bikin I.O. Gue bikin klub futsal. Dan klub futsalnya sampe sekarang ga ada. Itu yang penuh indah? Engga. Dulu di Kelapa Gading. Oh ga. Oke. Terus lo bentuk jadi Cosmo? Namanya Cosmo yang mudahnya awal. Nama tempat futsalnya. Oh nama tempat futsalnya. Terus gue bikin klub futsal Cosmo. Di liga futsal itu agak aneh. Jadi setiap tahun itu pasti ada klub yang dijual. Oh ya? Ya. Tiap tahun. Kenapa ya? Karena futsal ga ada duitnya. Jadi you rely on owner yang punya duit. Jadi lo ibarat bakar duit terus. Ntar ada owner yang ga punya duit. Kalau life jual. Kalau life jual. Nah Cosmo sampe detik ini survive. Wih. Karena omor kaya. Pelindu aja degradasi tahun lalu. Padahal punya BUMN loh. Iya. Tapi Cosmo ya kaya. Orang kaya. Gitu. Oh emang ada duitnya futsal ya? Ga ada. Maksudnya sih? Makanya gue berhenti di futsal. Oh oke. Jadi ke bola. Sekarang bola? Enggak. Ya komentator gue. Komentator dia. TV One. TV One awal ya? Ya TV One awal. La TV sebelum TV One. La TV 2007 terus 2008 ke TV One kan. Tapi managementnya udah diambil alih sama TV One. Oke. Namanya masih La TV. 7 tahun sampe 2014. Terus ke Net 4 tahun. Ke Be In Sport. TV Ri. In Sport ya. UCTV. Terakhir Piala Eropa RCTI 2021. Terus gue pensiun. Udah ga jadi komentator? Di TV engga? Youtube sekarang full. Ya lo tau lah. Iya. Karena gue aja ga mau? Karena gue pengen fokus ke Youtube. Oke. Apa? Mungkin di TV ada bahasa yang dijaga kali? Engga. Di TV duitnya terlalu kecil loh. Keren, keren, keren. Keren, keren. Eh tapi ini kan jujur banget ya. Dia kata pertama kali momen lo dibenci sama orang tuh kapan Coach? Pertama kali nih. Yang masal tadi ya. Gue rasa mulai dari ESPN. ESPN FC itu setelah gue Piala Dunia. Tahun tuh berapa tuh? 2014. 2014 selesai. Piala Dunia di TV One. Terus gue langsung. Itu kan Piala Dunia bulan Juni-Juli kan? Gue langsung di rekrut sama Net. Nah Net itu beli program namanya ESPN FC. Oke. ESPN FC itu gue tanya. Gue masih inget gue di casting 6 kali. Sama bule-bule nya dari Amerika segala dateng. Oke gue masuk terus gue tanya. Pertanyaan gue simple. Gue gak boleh ngomong apa. Dia bilang, lu bebas ngomong apa. Ya udah. Sebenernya karakter Justin yang orang kenal. Itu dimulai dari situ 2014. Karena kalo lu di TV. Lu kan bisa ngomong banyak. Disamping cut-cut-cut. Lu harus ngomong sopan. Ngerti gak? Nah mulai disitu. Wah dihajar gue. Apa-apa? Ngomongan apa? Ketika lu ngomong apa itu? Ya gue kan ngomong apa deh. Kalo jelek gue ngomong jelek. Nah Indonesia ini kan. Kalo seandainya gue kritik sebuah club. Let's say gue kritik MU. Fans MU kan gak bisa terima. Walaupun kritikan gue seandainya bener. Tapi kalo gue kritik Liverpool. Fans MU bilang. Oh ya Coach Justin hebat. Fans Liverpool ya gak bisa terima. Ngerti gak? Jadi gue harus. Gue dapet pujian kalo. Pendapat gue setuju dengan pendapat mereka. Ya kan kocak ya gitu. Nah itulah netizen. Nah I don't care. Betul sih. Jadi waktu itu momennya ketika lu bahas MU atau bukan? Gue lupa bahasa apa. Tapi disitulah banyak club yang gue hajar lah. Kasarnya begitu. Nah disitu mulailah haters. Hatersnya keluar disitu. Tapi emu sih. Kebanyakan MU pasti. MU paling banyak fans ya kan. Emu memang paling banyak ya? Iya. Bisa dibilang iya. Bukan Galatasaray. Bukan dong. Panantiakos. Kedua Liverpool ya Coach ya? Kedua Liverpool. Kedua Liverpool. Oh by data iya di Indonesia? Iya. Apa di seluruh dunia? Di dunia juga. Oh emu? Di dunia itu MU sama Real Madrid Barca. Beda-beda tipis lah. Kalo gak salah baru Liverpool. Kalo gak salah. Julukannya Old Trafford Theater of Dream. Mampus. Cuma standart nih. Dia gak tau. Dia gak tau. Dia gak tau. Theater of Dream. Gak tau. Old Lady. Ha? Old Lady. Oh Juventus. Yihihi. Dia gak tau. GTA. Dia gak tau Coach. Halan gak tau Halan nih Halan. Tapi jujur ya maksudnya secara spontan Coach Justin mengomentari sesuatu itu juga memancing gue mengusulkan kan. Itu undang Coach Justin deh. Karena gue suka CR. Oke. Gue sama Wanda nih suka Cristiano. Cristiano Ronaldo. Pas kemarin Messi dapet pindah ke Arab kan lu tuh. Iya. Ronaldo habis. Wah ini rese nih orang. Ini rese nih orang nih gue bilang. Kita harus undang nih seru nih. Tapi gak bisa dibantah. Argument yang disampaikan bener gitu loh. Tapi kan gue penasaran buat ngobrol. Bedanya gue sama komentator lain. Komentator lain itu kan. Agak pura-pura. Bukan. Enggak-enggak. Main aman. Iya. Jadi mereka packagingnya itu aman. Menyampaikannya aman. Walaupun disampaikan benar. Kalo gue kan straight to the point. Iya. Nah banyak orang gak bisa terima. Lu pernah ngomong apa soal Cristiano Ronaldo emang? Gak banyak. Pas ke Arab. Ya banyak. Banyak gue inget. Wah gue hajar abis-abisan tuh. Karena untuk gue sih. Gini ya. Lu mau cari duit. Tujuan lu ke Arab. Mulai satu. Cari duit. And gue kalo cari CR. Gue akan lakukan hal yang sama. Lu dibayar ratusan juta. Di usia 38. Iya. Gue akan lakukan hal yang sama. Tapi jangan bilang kalo Liga ini akan berkembang. Liga nomor lima. Blah-blah. Ya fuck you lah. Gak make sense. Ngerti gak? Sama kos Dastin. Keberatan MU di jelek-jelekin. Sebenernya gak juga. Lu mau jelek-jeleknya sih fine-fine aja. Gue jelek-jelekin gofar. Contoh. Oke. Kan harus ada dasarnya. Hmm. Kalo hanya sekedar jelek-jelekin gofar like and dislike. Gue apa bedanya sama ojek, ojol, sama tukang goreng sama netizen sama apa. Kan gak ada bedanya. Jadi kalo lu mau mengkritik sesuatu harus ada dasarnya. Dan gue selalu kasih alasan. Hmm. Walaupun gak bisa diterima. Ya. Ngerti gak? Ngerti. Maksudnya apakah itu emang impact dari dasarnya lu pelatih gitu maksudnya God. Jadi lu ngobrol ngomong kompetitor by data gitu. Bukan by data. By experience. Beda. Apa bedanya? Bedanya kalo data gue tuh paling gak suka data digabungkan dengan sepak bola. Beda dengan basket sama baseball atau American sports. Nah ini menarik nih. Lu basket lu shoot 100 kali ketahuan berapa kali gak masuk. Besok lu shoot ketahuan itu by data. Lu main sepak bola lu tendang bisa kena tiang kena orang masuk. Bisa. Iya kan? Benar. Pertandingan bola bisa yang gue sebut gol jatuh dari langit. Lu gak perlu main bagus untuk bisa memenangkan pertandingan. Di kita. Di netizen Indonesia. Kalo lu menang lu seolah main bagus. Enggak. Lu kalo lu main jelek. Tidak. Sama sekali enggak. Kadang itu dua hal yang berbeda. Nah ini yang gue coba. I try to educate them. Maksudnya hoki gitu? Enggak. Enggak. Jadi yang gol jatuh dari langit itu maksudnya gimana? Ya itu hoki. Hoki kan. Ya maksudnya yang menang belum tentu emang mainnya bagus. Lu orang basket. Lu sering nonton basket. Level NBA lah. Ya. Emang yang menang selalu main bagus? Belum tentu. Ada hokinya. Belum tentu kan. Semua larga begitu kan. Betul. Nah sepak bola juga. Cuman netizen kita itu terlalu dicekokin dengan data. Yang untuk gue sih banyak bullshitnya. Nah itu selalu gue lawan. Contoh. Hmm. Orang nggak nonton match ya. Dibilang. Oh ya. Klub A punya 8 shots on target. Shots on target itu seperti apa? Apakah bahaya? Apakah pelan ke arah keeper? Atau keeper harus melakukan save yang dasyat? Semua yang menuju gawang sih. Kan beda. Ya. Semua yang menuju gawang. Lu kalau kasih asis ke kerumunan. Ada 10 teman lo. Lo crossing. Dibilang itu asis. Atau lo kasih 1 meter ke teman lo. Teman lo shoot. Dibilang itu asis. Padahal sebelum gue. Terima bola. Gue dapet bola dari 20 meter. Yang lebih berbahaya. Pre-assist. Nggak masuk dalam data. Nggak ada datanya pre-assist. Padahal itu justru yang skill. Iya betul. Bener nggak? Maka ini yang gue coba menjelaskan ke penonton gue. Ke penonton bola in general. Jangan terlalu percaya data. Lu nonton baru liat data. Baru bilang oh ya ini bisa sesuai atau nggak. Banyak orang nggak bisa terima itu. Tapi kan emang setiap game di Indonesia itu kan emang selalu setiap abis game. Kayak semacam si MC apa sih. Match commissioner. Selalu minta yang namanya match data kan. Match report. Iya. Kalau match report iya. Data kan untuk mereka yang nggak kena bola. Tapi kita penggemar bola. Kita harus menonton. Ball position unggul. Belum tentu main bagus. Belum tentu lo create peluang. Iya. Maksudnya dikasih coach Justin ini lebih luas sih coy. Iya. Lebih deep gitu loh. Dibukin cuma sekedar data. Gua merasa ini tugas gua sebagai komentator. I make money dari sepak bola. Gua nggak perlu bohong soal itu. Nah itu tugas gua juga untuk main educate dong. Biar penonton gua lebih pinter. Iya, 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 iya. Gitu. Tapi. Kalau misalnya tadi bilang coach Justin kan juga mendapatkan duit dari bola ya. Iya. Ketika ada brand yang built in nih. Iya. Kayak ada nggak. Misalnya di brief nih tapi nggak sesuai malu gitu kan. Eh lu jangan ngomong gini koce gitu. Tergantung. Kalau untuk gua make sense, gua bisa terima. Kalau untuk gua nggak make sense, gua nggak terima. Oke. Kalau masuk akal di lu nya berarti. Lu ada dong kayak gitu? Brand? Nggak ada. Karena brand biasanya nurut gua. Gue nggak mau ngomong gini. Kemarin lagi meeting dengan brand. Disuruh promoin Digo. I don't do that. Oke. Dan dia bilang oke. Nggak jadi. Lu berarti bingung nggak? Nggak. Apa yang? Batasan nggak nih? Lu nggak ambil kerjaan. Judi online? Judi online. Karena ilegal kan. Jadi nggak. Kalau legal beda hal lah ya. Dan yang gua terakhir itu gua dapat banyak dari fintech. Hmm. Fintech itu walaupun terdaftar di OJK. Yang jadi masalah adalah. Kita tahu lah dunia fintech kayak apa. Kalau pada suatu hari dia collapse. Kita juga yang kena. Ya. Oke. Padahal kita cuma promoin. Iya, iya, iya. Iya kan? Selagi masih aman nggak bakal dibahas ya. Iya. Walaupun dia sah terdaftar. Bukan yang ilegal ya. Iya, iya. Dia terdaftar. Tapi siapa bilang ini fintech nggak bisa collapse. Betul, 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 betul. Contoh kayak Indosuria lah. Terdaftar juga. Iya. Collapse juga. Orang yang berapa ratus miliar. Triliun itu. Triliun itu. Iya, Indosuria tuh. Gila tuh. Iya. Nah terus sekarang kalau seandainya gua promokan. Gua cek dulu. Oh ya ini terdaftar blablabla. Oke aman. Ya kan? Kita promokan. Kalau kejadian Indosuria seandainya gua promoin. Gua kena juga tuh. Kena dalam hati dihujat sama orang. Oh coach lu promoin perusahaan. Nah itu fintech untuk gua gua geser. Lu nggak? Fintech nggak? Enggak. Banyak yang gua tolak. Semua gua tolak. Berarti kayak bank juga? Misalnya bank-bank. Bank beda. Kalau bank masih oke lah. Karena bank gua akan mempromosikan kartu kredit. Tanggal 17. Kalau kartu kredit itu dikontrol sama Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia. Jadi kalau bank lebih aman lah. Lebih aman dalam arti peluangnya kecil lah. Kalau bank itu collapse. Oke. Pinjol nggak itu berarti ya? Pinjol nggak. For sure. Walaupun sah ya. Terdaftar kan banyak juga yang tinggal. Gua juga ngambil pinjol sih coach. Enggak. Emang agak serem sih? Iya. Itu gua nggak. Apa lagi kerjaan yang nggak bakal diambil? Itu aja. Itu aja tuh ya? Pokoknya yang ilegal kayak betting site. Atau porno. Atau apa. Enggak. Gua nggak mau merupakan hal yang ilegal. Buat apa. I mean endorse yang legal banyak kok. Ngapain gua ambil pinjol. Benar. Tapi kan judi-judi sekarang. Banyaknya kemasannya bola tuh coach. Iya. Lu kalau liat akun-akun di EJ. Yang akun anonim gitu. Buset. Itu masih berani posting betting site. Betting site yang ilegal. Oh iya. Ditampilin lobonya ya? Gua juga nggak berani. Itu pasti kena tuh Ande. Kalau lagi apes tuh. Kalau seandainya dicek bener-beneran sama polisi itu kena. Iya sih. Gampang kok mereka ngecek. Tapi kan judi sempat dilegalkan tuh ya di Jakarta ya. Ali Sadikin. Ali Sadikin. Oh iya. Tapi emang kalau dilegalkan bakal mengontrol nggak sih coach? Menurut lu. Ini pertanyaan bagus. Gua bandingkan boleh nggak? Boleh. Sama ganja di Belanda. Iya. Oke. Di kebetulan gua 20 tahun tinggal Belanda. Untuk yang penonton lu belum tahu. Iya dong. Dari usia 12 sampai 32. Artinya dari SD kelas 5 naik ke kelas 6. Sampai sekolah, kuliah, kerja. Buber lu di sana lah. Buber gua di sana. Jadi pemikiran gua dibentuk di sana. Belanda dulu kenapa membuat drugs itu dibagi dua. Ada yang nama soft drugs ada yang nama hard drugs. Soft drugs itu diperbolehkan. Nah itu ganja. Hard drugs itu dilarang. Cocaine, heroin, ecstasy. Itu dilarang. Tapi soft drugs boleh. Ganja, hashish kalau lu tahu hashish ya. Itu boleh semua. Tapi perbolehnya itu dikontrol. Jadi lu jalan lu pakai. Lu boleh bawa 5 gram. Karena untuk personal use itu oke. Tempatnya juga dikontrol. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka belajar dari Al Capone tahun 1930-an. Pada saat alkohol dilarang sama Amerika. Al Capone bikin alkohol. Tetap beredar. Nah sekarang kalau mereka melarang ganja. Oke. Kalau mereka melarang ganja. Ganja ini tetap ada. Tapi jatuh ke tangan kriminal. Oke. Maka dari itu di Belanda. Oke kita perbolehkan. Kita kontrol. Pajak ke dia deh. Bayar pajak ke dia. Dikritik semua sama semua negara. Karena orang Itali, Perancis semua ke Belanda beli ganja. Sama Amerika. Sekarang lu ke Amerika. State mana yang gak jual ganja? Mike Tyson punya ya. Nah Mike Tyson punya tempat di Amsterdam. Gue kan baru 2-3 minggu lalu baru dari Amsterdam. Ada Tyson Coffee Shop. Nah ini kembali lagi. Kenapa ganja diperbolehkan? Karena bisa dikontrol. Nah kalau kita bicara judi. Selama itu bisa dikontrol. Duitnya ke pemerintah gak masalah. Malaysia kurang negara Islam apa? Digenting judi. Digenting judi kok. Kenapa kita gak bisa? Iya, iya, iya. Iya sih. Jadi kayak harusnya memang industri-industri yang kira-kira menguntungkan negara gitu ya. Iya. Itu yang dilakukan. Alisa Dikin bangun Jakarta kan pakai duit pajak dari judi. Judi betul. Tahun 60-an ya? 70. Oh 70. Kalau bisa dikontrol gila-gilaan tuh mungkin bisa terjadi tuh ya. Mungkin. Sangat mungkin. Bahkan gue baca-baca ada gosipnya. Saudi ini kan dibawah MBS terbuka ya. Cewek udah gak wajib pakai jilbab. Cewek boleh nyetir, boleh nonton bola, udah terbuka lah. Di beberapa kota ya? Gosipnya mereka bikin kasino. Wow. Kalau itu terjadi tuh dahsyat. Nah ini ngomongin mental ya. Siap gak? Kitenya gitu. Menurut lu Goj. Tergantung gini. Orang-orang Arab ini kan bukan hanya kaya. Tapi bukan hanya mereka jual negara yang demi minyak. Tapi banyak yang pintar juga kan. Iya. Mereka sadar. Berapa puluh, seratus tahun ke depan gak ada orang pakai minyak lagi. Menurun. Mobil sekarang udah green, green, green. Elektrik, elektrik, elektrik. Oke. Mereka harus punya source of income dari yang lain. Contoh Dubai. Nah Dubai bisa. Saudi kan duitnya jauh lebih banyak daripada Qatar, Dubai dan lain-lain. Mereka bisa, gue juga bisa. Nah mulai dibangun lah. Kayak gitu. Jadi kalau gue bilang sih smart. Thailand udah ngelakuin tuh ya ganja ya? Thailand sudah ganja, betul. Dan signifikan sama turis itu. Iya. Sangat signifikan. Termasuk teman-teman kita. Maksudnya kesana ada belanja. Iya. Ibu rahan. Bener. Pasti. Pasti orang Indonesia ke Thailand pasti coba ganja. Pasti. 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 Karena legal kan. Legal. Selama legal gak masalah. Eh kalau di Saudi misalnya kita coba ganja ya? Kita ke... Balik ke Indo. Balik ke Indo. Random check urin. Kita kena gak tuh? Kena. Kalo random gak? Selama lu bisa buktikan gue pakenya disana. Iya. Lu kena pada saat lu bawa barang. Barang bukti. Oh oke. Jadi bukan check urin. Tapi bawa barang baru check urin. Oh. Bukan dibalik. Oke. Jadi kalo misalnya tiba-tiba kita bisa buktikan kalo pake disana gak kena tuh ya? Gak kena. Lu gak pake di juridiksi Indonesia kok. Kok buka sih minggu? Lu gak serta. Aku penghubungannya sama gue gila. Takut. Pertanyaan lu terjawab. Tanyain aja langsung. Gak enak. Mau nanya. Jadi yang dilarang itu kan dalam juridiksi Indonesia. Barang bukti. Ya. Selama lu di luar gak masalah. Gua kalo ke... Gua gak minum alkohol kan. Gua gak suka ganja juga. Pernah sering. Tapi gua gak menikmati kayak orang. Oke. Untuk gua ya sama kayak ngerokok aja. Jadi gua gak nyari gitu. Tapi yang gua cari itu kasino. Jadi wherever I go. Kasino? Gua cari kasino. Banyak-banyak di Belanda banyak. Banyak-banyak. Bukan di Belanda aja. Dimana gua pergi gua cari kasino. Sanggong. Sanggong. Gua sabun. Dirimiki mas. Dirimiki mas. Pakong. Masak luar di di pakong. Tunggu deh. Kenikmatan kasino tuh apa sih? Gua boleh tau. Adrenalin. Adrenalin. Lu nagih pakai menang. Menang apa? It's not sebenernya. Sebenernya bukan masalah duitnya. Jadi gua kalo pergi. Mainnya ya. Lu udah siap kalah nih? Gua siap kalah. Jadi gua siapin dana. Ya kalo kalah anggap aja. Buat hura-hura. Kan lu liburan. Iya. Lu liburan lu pasti udah siap. Dana untuk belanja. Dana untuk makan. Dana untuk hotel. Siapin semua. Jadi kalo saya naik kalah. Gua tetep senyum. Tetep ketawa. Oke. Tapi adrenalin itu ga dapet. You win. Atau you lose. Hmm. Ngorong. Tapi engga nih. Jadi menang bonus. Menang bonus. Kalah udah persiapan. Kalah persiapan. Jadi mental itu harus siapkan begitu. Jangan kayak dia coach. Dia judi mau kayak. Gua harus kayak. Gua harus kayak. Tapi gimana nih coach. Misalkan lu udah tau nih. Maksudnya kan kayak misalkan judi online. Gua ga main judi online. Nah itu dia maksud gua. Jadi kalo menurut 50% orang yang udah ngerti judi online itu. Sama aja kayak misalkan tipuan. Apa segala macem. Gini. Gua main di slot ya. Di mana-mana. Itu gua sempet ngobrol dengan manajer. Dan gua baca riset youtube dan lain-lain. Slot itu diatur. Ibarat. 10% lu. Dan yang main slot. Itu tau. Tau padahal. Tau. 10% lu menang. 90% lu kalah. Tapi semua ngincer 10% itu. Dan gua sering menang kok. Dengan main slot. Lu? Menang? Ya. Dengan main slot gua sering menang. Paling banyak menang. Kasino? Menang. Hmm. Zaman gua di Belanda itu. Ya ratusan juta juga. Maka. Oh berarti Adrenalin yang dicari ya? Iya. Tapi kalo lu tanya Etienne. Dari semua sejarah gua judi di kasino menang atau kalah? Kalah. Hmm. Averagenya itu kalah? Averagenya kalah. Oke. Gue. Kalo gue. Dua kali pergi. Kalah. Ketiga kali gua menang. Empat lima kali gua kalah. Ke enam menang. Gua tetep akan pergi. Tapi kalo gua pernah. Empat kali beruntun. Singapura. Vegas. Amsterdam. Kalah terus. Nah itu gua baru kesel. Kayaknya ga. Kok gua udah dikasih gitu. Walaupun jumlahnya faktab. Iya. Tapi it's about. The feeling of winning. Iya. Lebih ke addict ga sih? Enggak. Enggak. Tiap orang beda ya. Tapi I can control myself. Oh iya iya. Level adiksinya beda nih. Gua I can control myself. Dan sekarang. Terakhir gua kalah besar itu. Seratus juta di Vegas. Tiga tahun lalu. Oh pandemi dong. Eh. Dua tahun lalu kok gitu. Setelah pandemi. Itu gua kalah. Seratus juta di Vegas. Satu juta. Gua sakit perut itu. Itu ya. Slot gitu. Ya sama blackjack. Poker ya? Blackjack. Oh blackjack. Blackjack tuh dua satu. Orang menang gope bikin usaha. Ini kalah 100 juta. Menang gope bikin usaha. Dari mana tuh. Eh tapi bener ga sih kalo di casino luar ya. Kalo ada orang yang menang terus. Disamperin. Iya. Dicurigain gitu. Itu bener ya? Bener. Bawa magnet lah. Ya apalah. Kalo lu menang itu gak make sense. Jadi dipantau lah. Lu ada, kacamata-kacamata yang bisa ngebaca gitu. Tutututututututtu. Enggak. Lu kalo main gitu. Main slot black-black nya itu sesal lah. Dan gua kan main nya kecil. Bukan yang gede-gede. Cuman perputeraankan lama. Iya. Gua di Vegas kan lapan hari. Hmm. Jadi mungkin banyak yang ngerti. Tapi gua ngerti poinnya sih. Poinnya adalah... Sama aja mungkin ya. Gua gak tau ini Apple tuh. Apple apa nggak ya. Kayak orang nabung. buat liburan ke Bali misalnya, dia senang dengan liburan itu, tapi kan duitnya habis karena buat liburan, nah sama mungkin kayak Judy ya, lu ngabisin duit udah dari pertama udah udah tau, makanya gue tadi bilang sebelum kita off air tadi, kan gue bilang, gue setiap tahun harus satu bulan ke luar negeri either Amerika atau Eropa betul nah itu gue udah siapin, dalam setahun gue siapin, gue sisihkan tapi tidak mengganggu tabungan, tidak mengganggu uang harian, tidak mengganggu bulanan, itu bener-bener udah agak berat kalau siapin kalau dia agak berat uang senang, uang kepentingan sama kalau dia bisa benda-benda kalau di basket yang ketergantungan, Michael Jordan oh Judy, dia gila oh Judy, dia pemain basket banyak yang Judy, pemain bola juga banyak yang main Judy, kompetitif alasannya tapi dia bilang, gue suka adrenalin dia suka tuh, adrenalin dan itu dia suka, Jordan bilang gitu cuma karena duitnya dikit lu kalau ngedrugs ya atau alkohol efek lu ke bodi lu kalau Judy kan enggak Judy itu efek ke mental lu selama lu bisa kontrol mental lu which I can jadi enggak masalah setelah gue kalah cepek abis itu gue bilang gue enggak mau kalah cepek lagi kan mending gue belanja amin lu kalah cepek lu bisa dapet 2-3 tas LV 2-3 baju LV ngerti enggak? akhirnya setelah itu gue bilang gue main tetap main tapi gue kecil jadi gue siapin kecil terakhir bener-bener menang 200 menang 300 terakhir Kam Sedang menang 400 fun-fun aja gue ke Kanada menang 200 ke Montreal ke Kanada ya di Indonesia pernah ngambak lu Judy iya dulu iya tapi sekarang dia udah tahu sekarang kecil-kecil aja yang paling top kalau kalah seribu lah seribu euro 15 juta oh iyi sih cari kesenangan nih nah soalnya kan buy data nih ngomongin data nih di Indonesia kan Judy online tuh paling banyak sedunia ya iya itu gue gue gak pernah main online jadi gue gak tau enggak maksud gue ketika memang ini kan ibaratkan ini pasarnya gede ini SDM juga banyak peminatnya banyak pasarnya ada lah iya bener kalau dikontrol mungkin nih jadi income yang gede juga buat pemerintah kali ya karena sekarang ini gue berandai-andai ya bukan buy data ya berandai pasti banyak perusahaan yang bikin itu online dan dan biasanya yang main online adalah pengen kaya oke which is kalangan bawah betul duit pas-pasan akhirnya kepinjol jadi ini vicious circle yang gak akan pergi lu percaya gue lah lu tidak akan kaya dari judi itu fix mau judi bola mau judi apa kecuali lu punya lu sisikan 5% tiap bulan dari income lu untuk judi online that's fine lu masih punya 95% tapi kalau lu sampai pinjem duit pinjol lah jual rumah itu yang salah itu salah besar itu salah besar jaman-jaman parla itu dulu soalnya kultur kita dari kecil itu judi SDSB iya buntu tega yang mana kaya di Amerika beli loteri di supermarket sekarang kan masih ada gitu-gituan cuman ilegal iya skapur se-ilegal eagle-nya apa tetap beredarnya banyak gak terkontrol jadi harus punya presiden atau DPR yang berani mengesahkan undangnya yaudah kita judi perbolehkan lu tau casino Amsterdam bayar pajak berapa? 90% oh shit dan still they make lot of money 90% pajaknya? pajak dan still mereka punya buka-buka-buka tetap profitnya gila tetap profitnya gila betul 90% buat pemerintah gila juga dong let's say lu you make 100 miliar sebulan padahal itu cuman 10% who fucking care man gua dapet 100 miliar sebulan mau 90% mau berapa yang penting gua dapet 100M sebulan iya dong? betul lu mikir enggak gua mau yang dapet 30-40% dimana? sama kalo sekarang kaya rokok cukainya kan mahal banget tuh dibandingkan harga dasar tapi tetap profit iya iya tetap lu beli karena lu butuh lu pengen iya 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 gua kan 2017 ke Amsterdam coach nyobain gue ganja kasino ganja nyobain tapi kan disana boleh ayolah gua gak kenyebab nah itu didesain kita betah tuh pak birenya free flow ya asino tuh makanan prasmanan iya 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 jadi kaya lu betah deh disini lu betah disitu jadi lu entertainment ya betah masuk doang boleh gak? makan doang? boleh boleh? boleh 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 tapi godaan kali ya iye kan lu harus sama Tengshin gak usah makan doang hehehe hehehe lo free flow beer? iye beneran oh udah didesain tuh sama dia biar lu betah deh biar lu betah biar hobi banget nih lu kalo lagi main di meja besar iya lagi main gede nih lu disamperin mau minum apa whisky atau apa oh gitu iya kalau gue jadi tukang kocoknya boleh ya tuh Coach dibikin lu mabok biar lu iya iya oh iya sebenernya biar main itu gak jelas iya 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 makanya beruntung kalau lu kepanasan biar kepanasan jadi main mulut makanya beruntung gue gak minum alkohol kan iya 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 gitu gak nyaru buat gue itu but zet gak bisa lu kencing bentarnya mentar banget sorry Coach ya kencing bentar gue monggo kalau ngomongin judi dia emang agak-agak malu suges gitu judi gajah agak suges itu pasta ya disiapin pasta bir harusnya pemerintah belak Indonesia itu bikin stud studi tour ke Thailand dan ke Belanda kan beda budaya ya kan kok di sana berhasil kenapa di kita enggak kalau di Thailand tuh kalau nggak salah gue belum pernah ke sana nyobain juga sih itu gelenya harus dalam kios tuh nggak boleh keluar katanya katanya kalau di Belanda istilahnya boleh 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 di jalan itu boleh boleh Amerika juga boleh di Amerika sekarang sadis dulu New York itu sekarang lu wherever you go pasti ada yang bawa ganjanya di di New York lu jalan di Manhattan di Times Square pasti ada bawa ganjanya gue sampai Vegas naik taxi tanya lu jangan takut untuk ngeganja di sini supir taxi yang bilang karena free waktu itu gue pernah ke San Francisco coach sebelum ganja dilegalkan yang pertama di Colorado ya kalau nggak salah nah beberapa bulan baru dilegalkan tuh memang udah ada isu gue di San Francisco masih ilegal ganja mulai ngerokok nih depan hotel rokok kan biasa ngerokok depan gedung lah ya orang-orang set kok bau-bau aneh nih itu kan sebelah gue ngerokok ganja iya loh bukan ilegal dia ngeluarin kartu enggak kalau punya kartu ini boleh Oh itu mungkin medical medical ya kalau medical udah lama udah lama tuh ya enggak ganja medical jadi untuk ke dianggap herbal kan ya itu kan cuman tanaman betul gitu enggak enggak dikelola enggak olahan iya enggak olahan ke kimia itu kan ya orang bisa bilang kok ini itu kan tanaman juga tapi diolah pakai kimia ya kalau ganja kan murni tanaman mau di Aceh dijadiin makanan kok resep iya betul juga ganja pro-contra sih kalau dibilang yang bilang narkoba dan bilang narkoba narkoba gitu menurut narkoba nggak gue lebih setuju dengan dengan konsep di Belanda soft drugs bukan hard drugs narkoba tapi soft ya kondisi ini kan paling paling kena hukuman yang lama iya ganja itu sebenarnya maksudnya kayak kayak semacam penemuan orang asli Sauno aja sih ya maksudnya kalau misalkan kita nyiptain kayak banyak di berbagai daerah gitu kita ngelem apa itu kan jadi mabok juga tapi kimia coy oh itu kimia tapi kimia kalau ganja kan herbal di Sauno gitu di Belanda sama di Thailand di sepon jambu tiba-tiba git sih enak juga belum ada aja belum ada aja tapi gue yakin banget sih kalau ngomongin data Thailand turis pasti meningkat jauh tuh ketika ganja dilegalkan pasti yakin gue betul banget betul iyalah tiba-tiba gue ada kali di Instagram tuh nih kayak tiap minggu temen gue ada yang ke Thailand dulu karena enggak enggak terlalu mahal standard of livingnya juga enggak mahal hotelnya enggak mahal makannya enggak mahal plus ganja jadi yang yang budgetnya menengah ke bawah ya ke Thailand make sense tapi di rumah aja di Belanda gimana puber di Sauno gimana rasanya di Kocos ini di Belanda sebutkan klub keberanian di Belanda Riko nego tantang Riko ada-ada ke klub apa kotanya kan ya apa-apa Utrek Utrek bohongin jelas kalau kalah paling Amsyong berapa dikasih ini wah banyak ratusan juta yang pusing